Intro Katakan bom bunuh diri Ini dikiritikulah monsir Jangan katakan arokah infihariah Tapi katakan arokah istishariah Arokah infihariah gerakan bunuh diri Itu pesmaret yang mengatakan Yang betul adalah arokah istishariah gerakan mati sahib Ada jamaah yang bertanya kepada saya Apa hukumnya bom bunuh diri Tegas hendak saya sampaikan Bom bunuh diri adalah dosa besar Karena ini merupakan bagian dari bunuh diri itu sendiri Imam Az-Dahabi dalam kitab Al-Kabair Telah mengkategorikan bunuh diri merupakan dosa besar Dan akibatnya dia diponis masuk ke dalam neraka jahannam Rasulullah SAW telah bersabda Barang siapa yang membunuh dirinya Maka baginya ditetapkan sebagai penghuni neraka jahannam Dikekalkan dan dikekalkan abadi Fihabada di dalam neraka jahannam itu abadi selama-lamanya Ada pun dipertanyakan tentang ucapan uas Sebetulnya ini ucapan lama Namun seringkali diputar pulang Ketika uas ditanya tentang gerakan bom bunuh diri di Palestina Maka uas menjawab Ini bukan harakah intihariah Tapi ini merupakan harakah istishadiah Ini bukan gerakan bom bunuh diri Kata uas Tapi ini gerakan mati sahib Menjemput mati sahib Ada yang fatal dari pernyataan uas ini Ini justru sebetulnya melakukan pembenaran terhadap bunuh diri itu sendiri Yang namanya bunuh diri dalam konteks apapun Baik di Palestina atau di luar Palestina Dalam konteks apapun Bunuh diri tetaplah sebagai bunuh diri Uas kemudian beristidlal dengan kejadian perang Uhud Saya juga bingung Ini beliau sedang berdalil sebetulnya Atau sedang apa Membangun dalil Atau sedang membuat kias Kaidahnya gak jelas Ketika diambil dari peristiwa perang Uhud Dimana pasukan kaum muslimin kalah Dari pasukan Qurais Mekah Dan katanya ketika kita masuk ke pasukan musuh Maka pasti mati Ini kan kias yang gak sesuai sama sekali Gak tepat Ini sama saja dong ketika kita membicarakan Kisah para pejuang kemerdekaan kita Melawan Belanda Pakai bambu runcing Secara logika Ketika Belanda pakai senjata otomatis Senjata api Dan kita berperang melawan Belanda Yang pakai bedil Kitanya pakai bambu runcing Logikanya Kita menghadapi mereka Seperti mati bunuh diri Tapi itu bukan bunuh diri Itu mati sahih Karena mengapa? Karena yang membuat mereka mati Para pejuang kita adalah bedil Belanda Bukan bambu runcingnya sendiri Seandainya yang membuat dia mati Itu bambu runcing yang ditusukkan ke tubuh sendiri Itu tetap mati Bunuh diri Kita semua pakai logika yang sehat Ketika masuk ke pasukan musuh Logikanya 99% Mati Tapi itu bukan mati bunuh diri Dikarenakan Ada upaya aktif untuk berjuang Dan bukan senjata kita Yang melukai diri kita Baik Saya ingin sederhanakan Dengan mengutip dalil Tentang mati bunuh diri ini begini Rasulullah SAW telah bersabda Barang siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari atas tebing Jadi bunuh diri dengan cara melemparkan diri Atau menjatuhkan diri dari atas tebing Lalu dia mati Dia membunuh dirinya sendiri Maka baginya neraka jahannam Yang dikekalkan selama-lamanya Barang siapa yang meracun dirinya sendiri Atau minum racun Nah ada kalimat disini Dia membunuh dirinya dengan racun tersebut Dimana racun itu di tangannya Jadi ada hal yang aktif disini Jadi milik kita sendiri Kita sediakan sendiri Kita pegang sendiri Lalu kita minum sendiri Nah ini disebut dengan mati bunuh diri Kemudian yang berikutnya Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi Mengapa menggunakan kata besi Karena besi ini bisa bedel Bisa pedang Bisa tombak Bisa busur panah Bisa juga bom sebetulnya Yang kira-kira sama sejenis Sedangkan besinya itu di tangannya Di dalam genggamannya Jadi dikatakan bunuh diri itu Ketika sesuatu yang mematikan itu Ada dalam kekuasaan kita Misalnya pedang di tangan kita Kita tusukkan ke dada kita Bom di tangan kita Atau bom kita lekatkan di badan kita Lalu kita redakkan Itu mati bunuh diri Karena yang membuat orang menjadi mati Bukan bomnya musuh di medan tempur Bukan bedilnya musuh di medan tempur Yang membuat dia jadi mati adalah Karena senjata yang ada di tangannya sendiri Kan jelas kalimatnya Bahadidatuhufiyadihi Dimana pedangnya Besinya Bomnya Ada di tangannya Ada dalam penguasaannya Karena mengapa Saya menganggap Cara beristidilalnya Uas Bermasalah ini sebetulnya Orang yang mati karena Di bom musuh Itu mati sahih Tapi orang yang mati karena Bom di tubuhnya sendiri Itu matinya Mati dalam keadaan dosa besar Bahkan matinya Mati jahiliah Ini penting sebetulnya Ngomong-ngomong tentang perang Uhud Kita ingat kejadian Kozman Kozman adalah Salah satu prajurit Nabi Yang gagah berani Yang ikut perang Uhud Lantas kemudian Dia meninggal dunia Maka para sahabat yang lain Berseru Fulanun syahid Fulanun syahid Fulanun syahid Si pulan syahid Si pulan syahid Si pulan syahid La kata Nabi Si Kozman Tidak mati syahid Mengapa si Kozman Tidak mati syahid Padahal begitu Dilihat Tubuhnya penuh dengan luka Dikanakan pedang musuh Nabi diberi kabar oleh Malaikat Jibril A.S Memang betul Dengan gagah beraninya Kozman Masuk ke medan tempur Di tengah-tengah musuh Yang menang ketika itu Dan para sahabat kalah Nabi dan para sahabat kalah Kozman berani masuk Tubuhnya penuh dengan luka Tapi Kozman tidak tahan Dengan rasa sakitnya Dia ambil pedangnya Ditusukkan ujung pedangnya Ke ulu hatinya Untuk mempercepat kematiannya Kozman tidak mati syahid Kata Nabi Tapi Kozman mati bunuh dia Saya sih menyarankan Daripada Uas mengklarifikasi Pernyataannya Sebaiknya Dengan berani Kita mengakui Ada kesalahan dalam berpatuan Kehimbauan kepada Para kiai Para ustad Para pengajar Jangan sekali-kali Ada pembenaran terhadap Bom bunuh diri Apapun motifnya Bom bunuh diri Tetap bunuh diri Itu bukan mati syahid Alasannya mengapa? Karena senjata Melekat di tubuh yang bersangkutan Bomnya ditaruh di tubuhnya Pedangnya ditaruh di tubuhnya Di tangannya Ketika senjata itu Melekat di tubuh yang bersangkutan Dalam penguasaannya Maka itu ditetapkan Sebagai mati bunuh diri Dan seandainya Ada mubalik ustad Pencerama yang Dengan mudahnya berfatwa Ini justru akan Mempengaruhi orang awam Dan sangat berbahaya sekali Karena setiap kata-kata kita Pasti ada penyikutnya Demikian Hati-hati dalam mengajarkan agama Mari kita tampilkan Islam yang Terkait dengan perjuangan Saudara-saudara kita di Palestina Berjuang saja Mempertahankan tanah air Dari kejahatan Israel Tapi ingat Jangan sekali-kali ada Pembenaran terhadap Sikap yang frustasi Seperti bom bunuh diri Perbuatan yang sedemikian rupa Tidak akan mendapatkan Keridoan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Baik demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!